Aduh Lukman, aku deg-degan banget, gimana nih aku gak bisa, aduh ini. Tapi Glennnya sendiri sebenarnya ngefans parah sama Mama Ute kan. Ada satu momen yang dia selalu ceritain bahwa dia mau nonton konser aku di Taman Ismail Marzuki, waktu itu dia gak bisa nonton, jadi dia cuma dari luar aja, dia gak punya uang waktu itu untuk masuk, untuk nonton. Kenapa gue sih gitu, selalu aku gitu kan, kenapa aku sih gitu ya. Tapi aku tuh paling males gitu, ada pikiran aku, emang suara gue sebagus itu ya gitu. Gitu. Hai ini gue Daniel tetangga kamu, yuk kita mulai. Bener kata Mama Ute barusan, karena peran Mama Linda ini sesuatu yang sangat vital banget, sangat penting banget, penting banget untuk seseorang yang belum mempunyai pengalaman acting. Saya ngerasa itu terlalu risikan untuk naro peran Mama Linda ini. Karena ada beberapa line yang saya ngerasa perlu di delivernya sebegitu meyakinkannya, kuatnya. Sampai orang ngerti. Tapi saya gak mau ngambil resiko dengan seseorang yang belum pernah acting. Iya dong pastinya. Jadi saya bilang sama Lukman, Man gue gak setuju untuk Ruth Sanaya jadi Mama Linda gitu. Pasti sebagai produser aku pun pasti akan begitu. Gila lu orang masih baru, lu yakin gitu kan maksudnya. Dan akhirnya Lukman mati-matian. Mati-matian. Nil, lu gak ada disitu ketika Mama Ute baca skrip. Gue bisa ngerasain ada sesuatu emosi yang kena banget di hati gue. Iya. Abis itu coba deh gini deh casting dulu. Begitu udah ngelihat video castingnya, gue bilang Man gue bener-bener gak berani. Gue gak mau ngambil resiko ini. Gue gak mau Man please jangan gitu kan. Si Lukman yang bener-bener gak Nil harus. Gue bilang ya tapi, tapi kalau misalnya liat dari video castingnya. Aduh Man jangan Man gitu kan. Tapi si Lukman karena dia bukan aktris. Dia bukan seseorang yang emang biasa main di film gitu. Jadi ya lu percaya gue kalau gue akan bikin Mama Ute jadi Mama Linda. Di situ Tuhan taruh di hati saya juga. Tuhan taruh di hati saya. Nil, dulu kan lu main jadi seorang man called a hawk. Lu sendiri bisa acting gak? Enggak. Tapi gue mampukan. Tuhan mampukan. Sehingga emang Mama Ute sebagai mamanya Bung Grant Fredly. Itu akan dimampukan oleh Tuhan. Di situ perspektif saya berubah. Nah ketika sudah berubah. Abis itu kita udah nonton film fullnya. Ada sebuah line yang di trailer juga ada ya. Kalau misalnya kalian udah nonton trailernya Glenn Fredly. Mama Ute sebagai Mama Linda bilang ke Glenn. Kamu pikir bakat nyanyi kamu itu dari siapa? Berkat apa kan? Nah itu sebenarnya secuplik dari line yang lebih panjang. Karena line di situ itu penting banget. Penting banget. Tapi ketika Mama Ute ngomong hal tersebut. Iya nge-deliver itu. Nge-deliver itu. Ternyata ada sebuah anointing roh kudus. Yang gue bisa ngerasain juga. Ketika Mama Ute nge-deliver hal tersebut. Karena itu adalah turning pointnya Bung Grant juga di film. Bung Grant. Karena penting banget. Itu scene penting banget. Nah jadi pas di situ gue ngeliat. Oke gue ngerti sekarang. Emang ya Tuhan itu manusia mungkin bisa merencanakan. Tapi Tuhan yang menentukan. Kita gak bisa nebak ya. Kita gak bisa nebak. Tuhan itu udah bener-bener memilih semua perannya tepat banget. Untuk memainkan film Grant Bradley ini. Termasuk Mama Ute sendiri yang terlibat di sini gitu. Jadi. Makanya jadi pas kita ketemu di press conference. Aku bilang ke Mama Ute. Iya. Thank you. Thank you. Dan itu. Dan gue sendiri juga bilang sama Lukman. Man thank you Emane. Lu bener-bener kayak. Gue salah saat itu. Untuk meragukan Mama Ute gitu. Tapi bener-bener seorang Lukman Sardi. Bisa. Berubah Mama Ute jadi. Mamanya Grant Bradley. So. Man thank you banget. It was. Actingnya gak keliatan kayak baru acting. Seriously. Gak keliatan kayak baru acting pertama kali. Bener-bener. The whole movie. Oh wow. Itu udah kayak udah. Ya. Itu karena Tuhan. Tuntunan Tuhan sih. Tuntunan Tuhan sih. Tuntunan Tuhan sih. Makanya itu ya. Ketika kita mendapat kepanggilan dari Tuhan. Tuhan tuh ternyata gak manggil orang-orang yang siap. Iya. Tapi Tuhan manggil orang-orang yang nurut. Yang nurut betul. Yang mau. Yang nurut yang mau. Bener. Karena dia akan mempersiapkan sih orang-orang yang nurut. Betul. Betul. Makanya itu pun yang aku doa. Aku bilang sama Tuhan. Oke Tuhan. Ini sih dalam 5 menit lu langsung jawab. Apa yang gue. Berarti. Tuhan. Engkau akan mempersiapkan aku. Engkau akan mampuin aku deh. Itu juga yang membuat iman aku jadi yakin gitu. Wow. Gak lu bisa. Ya. Pasti lu bisa. Udah tenang aja. Gak usah ragu-ragu. Lu pasti bisa Ruth gitu. Itu juga yang meyakinkan aku. Terlebih lagi. Karena sebenernya. Aku melihat dari lukmannya sendiri. Dia kayak yakin banget gitu. Enggak. Mama UT bisa. Dia lebih yakin daripada Mama UT. Dia lebih yakin. Enggak. Mama UT bisa. Katanya gitu. Aduh Lukman. Aku deg-degan banget. Gimana nih. Aku gak bisa. Aduh. Bisa. Mama UT bisa. Aku juga deg-degan nih. Katanya dia bilang gitu. Aku juga deg-degan loh. Katanya gitu. Dia bilang gitu. Aku sama-sama deg-degan. Kita sama-sama belajar kok. Ah. Yang bener kamu buat nyenengin-nyengin aku aja. Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang. Enggak nanti ada coachnya kok. Dia bilang gitu. Nanti ada coach gitu. Dan. Dan. Aku terima kasih sekali ya. Justru. Melalui. Melalui. Melalui Lukman ya. Tuhan. Melalui Lukman. Meyakinkan aku. Bahwa aku mampu gitu. Iya. Kalau. Istilahnya nih gini. Kalau kayak di musik ya. Aku di bermusik gitu. Itu. Yang meyakinkan aku. Membuat aku jadi. Lebih. Percaya diri. Untuk nyanyi. Bahwa lu mampu. Lu bisa. Itu tuh. Pertama kali yang menemukan aku. Ini kan Lukman nih. Yang menemukan aku. Untuk di film. Nah. Yang menemukan aku. Pertama kali itu Aminotokosin. Oh. Iya. Oh ya ampun. Dan dia yang menemukan Glenn Fredly juga no. Iya kan. Aminotokosin juga. Nah tuh kan. Iya kan. Iya kan. Oh ini baru tau nih. Baru gak ya. Baru. Baru gak. Maksudnya relatednya. Ternyata loh. Iya. Yang menemukan. Bu Glenn Fredly pertama kali. Adalah Aminotokosin juga. Aminotokosin juga. Nah dia yang pertama nemuin aku. Hah. Nemuin aku untuk. Jadi aku jadi seorang penyanyi. Aku rekaman itu. Ya Aminotokosin. Gitu. Oh wow. So. Gitu. Wow. Itu sih. Iya ya. Tapi. Iya bisa paralel gitu. Bener aku baru bisa paralel gitu ya. Yang nemuin Glenn Fredly juga. Aminotokosin. Aminotokosin. Dia yang fight mati-matian untuk. Bung Glenn. Lagu Januari nya. Padahal sebenarnya. Betul. Album pertama. Album keduanya itu udah mau di cut. Sama Sony gitu. Sama Sony. Kontraknya udah mau di cut lah. Jadi pertama dia diajak dulu main di. 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 Grup itu kan. Ya. Fang section. Fang section. Nah. Aku pertama kali liat Glenn itu. Dia masih kecil banget. Dia masih kecil banget. Dibawa sama papanya. Eh papanya. Sama omnya. Ongen Latihamalo Almarhum. Dibawa di satu acara. Aku nyanyi terus. Dia dibawa. Terus dia nyanyi. Aku gini. Gila nih anak bagus banget suaranya. Aku bilang gitu. Karena waktu itu dia masih kecil kurus gitu. Iya. Kecil banget masih kecil. Eh bongongan aku bilang dia bagus banget nih suaranya. Ya. Kayak Michael Jackson kan. Ya. Dulu masih kecil dia bagus banget suaranya. Pitchnya semuanya bagus. Terus aku ketemu. Sama Amin Notokosin. Waktu itu. Karena waktu itu aku masih sering. Sama-sama di Karimata kan. Di grup Karimata. Aku masih selalu jadi bintang tamu di Karimata. Jadi. Aku ketemu. Amin. Aku bilang. Ming. Gila gue ketemu. Ada penyanyi anak Ambon. Gue bilang. Bagus banget suaranya. Aku bilang gitu. Namanya Glenn. Itu saudaranya. Ponakannya. Ongen Latihamalo. Oh ya. Ketanya gitu. Aku cerita gitu. Terus gak tau nya berapa. Tahun kemudian. Hmm. Dia masuk di fun section kan. Terus aku ketemu. Sama Amin. Aku bilang. Ming ini dia maksud gue. Anak ini. Masih inget. Mama Ute masih inget ternyata sama. Iya. Wow. Iya aku bilang. Ming. Ini maksudnya anak ini. Wow. Yang aku pernah cerita sama lo. Iya, iya, iya. Iya. Gila. Tapi Glenn nya sendiri sebenarnya ngefans parah. Sama Mama Ute kan. Katanya sih begitu ya. Iya. Tapi emang. Emang menurut semua keluarganya udah paling tau gitu. Pokoknya yang paling pertama di Otang Heglen. Kalau misalnya idola dia adalah Mama Ute gitu. Iya. Sampai ada satu momen yang dia selalu ceritain bahwa. Dia mau nonton konser aku. Di Taman Ismail Marzuki. Waktu itu dia gak bisa nonton. Jadi dia cuma dari luar aja. Dia gak punya uang waktu itu untuk masuk. Betul. Untuk nonton. Gitu. Jadi dia cuma denger dari luar. Karena di luar tuh ada. Ada. Kayak TV nya gitu misalnya. Kayak TV nya gitu. Dia cuma denger dari situ. Lihat gitu gitu. Iya. Gitu. Sengefans itu. Sengefans itu. Makanya ketika dia udah bisa mempunyai. Mempunyai platform nya. Mempunyai finance nya. Untuk membuat sebuah konser tanda mata. Ya akhirnya konser tanda mata itu yang paling pertama adalah Mama Ute gitu. Tapi sebelumnya. 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 Konser pertamanya dia. Dia mau justru Papa Jeff yang buat. Wow. Karena gitu udah ada production house nya kan. Betul. Rutsanai production. Dia mau Papa Jeff yang buat gitu. Aku maunya Papa Jeff deh. Wow. Jadi waktu itu pertama kali. Konser besarnya dia juga. Dibuatnya sama Papa Jeff. Dibuatnya sama Papa Jeff. Jadi sebenarnya related nya. Ternyata. Iya. Banyak banget gitu ya. Iya. Tapi. Ngomongin. Dan ini kita flashback ke Mama Ute sendiri gitu ya. Kayak. Saya. Wah kalau misalnya ngomongin soal. Muzizat yang terjadi di film Glenn Freightly The Movie. Itu banyak banget. Banyak banget. Dan saya mungkin gak habis-habis. Iya, iya, iya. Mungkin ini. Banyak banget. Banyak banget. Story lagi ya. Dan kayaknya satu episode. Nanti mungkin di acara Daniel Tetangga Kepo kali. Gue akan. Gue akan. Buka semua karena. Bener, bener. Karena aku sempet. Kemarin sempet ada wawancara ketemu sama. Cas Cas yang mainnya. Lio. Sama si. Iya. Yang Sonia. Sonia. Iya. Nah disitu juga. Sepintas ada dia cerita. Iya. Ada cerita yang aku gak tau. Iya. Aku gak tau juga. Oh iya gitu. Iya. So many miracles. Sampai ke titik Yura mau bikin. Iya. Lagu keluarga. Lagu keluarga juga. It's. Udah pokoknya. So many miracle stories. Iya. Gue mungkin akan pirit-pirit nanti di Instagram gue. Tapi nanti akan gue buka banget di Daniel Tetangga Kepo nanti ada. Iya. Aku sampe kalo ngedenger gitu sampe aku gini. Dia bener-bener dia, Glenn dari atas tuh dia tuntun kita kayaknya gitu ya. Keliatannya seperti itu ya. Jadi kayak. Kayak. Kayak Tuhan itu sayang banget sama Bung Glenn. Sampe misinya Bung Glenn yang belum terselesaikan. Ya tercapai. Kita jadi. Jadi ikutan. Perantaranya gitu. Exactly kita jadi perpanjangan tangan. Bener perpanjangan tangannya. Dari. Dari rencana Tuhan untuk Bung Glenn yang belum terselesaikan gitu. So. Mama UT dulu deh. I. You know. I wanna know more about you. Gue pengen. Pengen ngobrol sama Mama UT actually. Because I wanna know more about you gitu. Jadi sebenarnya Mama UT sendiri kan kayak tadi ya. Seorang yang introvert. Seorang yang gak pede dan minder. Iya, iya, iya. Tapi kenapa bisa masuk ke dunia nyanyi dengan suara yang begitu wow. Ya itulah makanya. Waktu kecil tuh ceritanya seperti apa emangnya? Itu yang, 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 yang selalu Tuhan bilang kan. Bahwa semenjak dari kandungan kita, ibu kita. Tuhan sudah menempatkan kita, sudah tahu kita bakal jadi apa gitu ya. Wow. Setelah aku realize, setelah aku dewasa, setelah aku sampai di titik ini. Aku memaknai kata-kata itu tuh bener-bener oh iya bener nih ya gitu ya. Jadi memang dia udah persiapkan aku untuk ini sebetulnya gitu ya. Wow. Jadi kalau, padahal kalau kita sebagai manusia ya. Melihat flashback lagi, aku kecilnya aku itu, itu tadi aku malu. Mungkin karena aku gini, karena aku anak bungsu. Oke. Segala sesuatunya itu kakak-kakakku tuh sayang banget sama aku. Jadi mungkin segala sesuatunya tuh dibantu, dipersiapkan. Jadi tahu beres selalu gitu. Jadi kalau misalnya segala satu tugas sekolah gitu. Yang misalnya belum selesai. Ya. Aku pasti diberesin, diselesaikan sama kakak-kakakku. Jadi aku merasa nyaman, aku merasa tenang-tenang aja. Merasa bahwa, tenanglah aku pasti beres, mengerjain segala sesuatu. Ya. Tapi itu kan tidak bisa berlangsung terus-menerus gitu loh. Nah, ketika aku besar, aku dituntut harus udah sendiri dong. Ya. Gak musuh selalu mengharapkan kakak, orang tua gitu. Ya. Nah, itu aku rasa yang membuat aku jadi, jadi gak pede. Hmm. Karena kayaknya gue gak bisa nih gitu. Selama ini gue diurusin terus sama orang. Ya. Kayaknya gue gak bisa nih gitu. Aduh kayaknya gue takut nih, gue apa gitu. Aku rasa awal mulanya dari situ. Tapi. Membuat aku jadi gak percaya diri. Udah mulai nyalu. Udah mulai nyanyi. Tapi udah mulai nyanyi, udah sering lomba. Nyanyi tapi nyanyi di gereja. Oke. Nyanyi di gereja, baru seputaran nyanyi di gereja. Terus nyanyi di rumah. Itu mungkin juga karena it's in the blood aja sih. Iya. Papa mamaku, orang Ambon kan. Turunan Ambon memang biasanya. Iya, bisa nyanyi. Papaku dulu juga aktif di musik, masih mudanya gitu. Terus mamaku, mamaku orang Sangir, Sangir Talaut. Oke. Sulawesi Utara. Di mana mereka juga sekeluarga. Penyanyi semua. Pinter nyanyi, jago nyanyi gitu. Jadi lingkungan aku udah menunjang aku untuk memang selalu nyanyi atau apa gitu kan. Nah, kadang-kadang aku nyanyi Bapak Haji di depan tetangga tuh gitu. Suka, Ute ayo nyanyi dong, kenapa sekarang gak nyanyi, ayo nyanyi. Suka gitu, kadang-kadang gitu kalau aku gak nyanyi. Nah, akhirnya karena nyanyi, 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 nyanyi itu terus. Akhirnya aku tiba di saat aku dewasa besar, aku aktif juga di gereja. Ya. Temen-temen gereja aku dulu aku suka ikut, oh enggak belum, sebelumnya aku di SD. Ya. Guru-guru kesenian aku, nunjuk aku untuk mewakili SD untuk festival. Waktu festival Lagu Rohani. Wow. Dimintanya aku gitu. Dimintanya aku, terus aku dapet juara tuh disitu. Wow. Tapi aku kayak masih oke lah gitu ya, masih ya apa sih gitu ya. Walaupun, kenapa gue sih gitu. Selalu aku gitu kan, kenapa aku sih gitu ya. Papaku selalu suruh-suruh nyanyi, ayo nyanyi di gereja. Acara ulang tahun apa-apa, keluarga gitu, ayo nyanyi, nyanyi, nyanyi. Mungkin karena Papaku juga ada lihat ini ada bakat. Bakat. Bakat nih gitu, bakat deh aku untuk nyanyi. Tapi dua kakaku juga bagus-bagus suaranya. Jadi kita bertiga suka sering disuruh nyanyi. Tapi aku tuh paling males gitu, kenapa sih gue disuruh nyanyi terus gitu. Gue bilang gitu, kenapa sih emang, ada pikiran aku, suara gue sebagus itu ya gitu. Right, wow. Aku tuh gitu, suara gue sebagus itu. Oh jadi dibandingin sama dua kakak, mama utahnya lebih sering disuruh nyanyi daripada dua kakak. Sering disuruh nyanyi. Oke. Terus akhirnya aku masuk kegiatan vocal group di gereja dengan temen-temen semua gitu. Nah ketika itu aku aktif kan ikut pertandingan vocal group apalah apa-apa gitu. Nah ini vocal group ini tuh lumayan di Bandung dulu terkenal karena juara terus gitu. Oke. Karena juara terus sih selalu kayak di perhitungkan kalau vocal group kita nih ikut gitu kan. Right. Mau di sekuler, mau di rohani juga lumayan ada nama gitu. Sekuler tuh maksudnya mainstream, nyanyi-nyanyi lagu mainstream kayak. Iya, iya, iya. Atau ada lagu-lagu gereja gitu, rohani gitu. Benar, benar. Nah kemudian suatu ketika ada festival Sokota Madya Bandung. Festival nyanyi, festival solo gitu. Nah ini temen-temen aku tuh udah tau banget karakter aku. Aku orang yang, enggak lah ngapain. Karena aku malu, takut gitu kan gitu. Jadi sementara mungkin mereka melihat kemampuan itu akhirnya mereka diam-diam. Mendaftarkan. Mendaftarkan. Wow. Mendaftarkan, aku mereka urunan pake duit mereka zaman dulu. Apa? Untuk aku ikut, ini kita udah bayarin gitu. Tapi mereka tuh pinter, mereka tau mereka bayarin. Pasti aku gak mau nolak dong. Jadi gak enak soalnya. Jadi gak enak kan. Wow. Gitu udah, aku memang gak enakan juga orangnya gitu kan. Terus, aduh. Ayo lo Te, ini kita udah bayarin. Ikutan festival kayak gitu. Hah? Ya udah deh, oke deh. Udah, akhirnya aku ikutin. Ikut seleksinya terus-terus-terus. Sampai akhirnya aku menang. Dapet sujawa Barat, tingkat Jawa Barat. Nah dari tingkat Jawa Barat itu harus mengikuti bintang radio TV. Biasanya. Nah bintang radio TV itu nasional kan. Aku ikut disitu, akhirnya aku dapet juara dua. Aku jatohnya, karena aku gak bisa nyanyi keroncong gitu pada saat itu. Kalau dulu di bintang radio TV itu ada lagu umum sama lagu. Daerah. Lagu pilihan. Ya. Lagu pilihan, nah lagu pilihannya itu lagu keroncong gitu. Oke, oke. Lagu keroncong, nah aku mesti nyanyi, nah aku salah disitu. Dan disitu Aminoto Kosin menemukan Mamautek? Oke. Belum, aku masih disitu masih ikut festival-festival, terus kemudian abis itu aku ikutlah light music contest. Oke. Nah abis dari situ tuh aku mulai ikut light music contest di Jakarta. LMC, nah disitu Aminoto baru pulang dari Amerika dia lihat aku. Oke. Lihat aku nyanyi. Nah disitu tuh jurinya Erwin Butawa, Ben Sleo, ada Almarhum, ada Ahmad Albar, ada siapa semua nama-nama besar yang waktu itu jadi juri. Nah kemudian aku disitu jadi the best vocalist sama, iya waktu itu the best vocalist gitu. Jadi kalau misalnya boleh tau gitu ya, dimana Mamautek emang udah sering banget nyanyi di gereja, udah sering banget. Malah gak tau ya, well di awal karir sih akhirnya lama-lama bikin album rohani juga segala gitu. Hubungannya Mamautek dengan Tuhan sendiri itu seperti apa? Nah aku bersyukur aku hidup dari lingkungan dilahirkan dari papa mamaku yang memang orang-orang yang taat dalam beragama, takut akan Tuhan gitu ya. Papaku ketua majelis di gereja gitu, dia selalu pelayanannya tuh di gereja, full timer di gereja gitu. Jadi sebenarnya kehidupan rohani aku itu dari kecil memang sudah terpenuhi gitu, udah terpenuhi gitu. Karena setiap kali bahkan papaku tuh selalu aku inget tiap hari Rabu apa hari Kamis kita selalu ada kebaktian selalu keluarga. Oke. Kita harus menyisihkan waktu selalu tiap hari itu untuk berdoa baca Alkitab, papa kasih sedikit kayak wejangan gitu ya. Nah itu yang aku inget tuh selalu itu dan ke gereja selalu harus nyanyi di gereja walaupun dengan males-males aku gitu ya. Tapi itu justru yang menempa aku sampai aku kehidupan aku untuk selalu takut akan Tuhan itu berjalan. Wow. Karena dari kecil memang sudah kehidupan agama aku itu sudah kuat di landasinya, kuat sekali oleh kedua orang tuaku. Memang udah kita sebagai orang Kristen kan ya gitu harus ke gereja, baca kitab, baca khotbah, apa ya. Kayak berupa ritual aja yang aku rasain dimana kita tuh pasti gak punya waktu kadang ke gereja juga enggak melayani Tuhan itu seperti apa tuh aku masih. Kayak setahun sebelum pandemi itu sebenarnya kesalahan kita sendiri aku dan papa Jeff dalam mengelola keuangan kita. Kayak aku nuntut ke Tuhan gitu. Iya. Tuhan gue bantu orang loh. Iya. Gue kasih perpuluhan ke gereja gitu. Kenapa? Terus kenapa gini sekarang kok gue gak ada nih sekarang gini. Salahnya dimana ya Tuhan gue gitu. Kok lu bener-bener gak kasih gue berkat nih gitu. Iya.